Gitu loh ya, catat di Excel, jangan mudah percaya sama orang Kalau mudah percaya, dikempelang pasti ya Halo, harapan saya Anda sudah mengerjakan PR yang sebelumnya Yaitu mengenali apakah bisnis Anda ini memiliki aktivitas yang tinggi Tetapi profitnya seperti apa ya Jadi Anda sudah hitung belum aktivitasnya Kalau sudah Anda hitung aktivitasnya, kemudian sekarang waktunya kita mengenali alur di dalam bisnis Anda Jadi bisnis itu selalu ada alurnya, ada hulu, ada hilir Ada dari awal, dari aktivitas ini setiap aktivitas Anda kenali ya Itu diurut, diurut dari awal Pembelian, produksi, kemudian administrasi, kemudian apa Jangan sampai kita bisnis, ya asal bisnis saja semua campur aduk jadi satu Aktivitasnya dicampur aduk, tidak karu-karuan Dan Anda tidak bisa mengenali Jadi kalau Anda sedang bermasalah di dalam bisnis Anda Pertama kali yang wajib kita lakukan adalah Buatlah usaha Anda menjadi mudah untuk dianalisa gitu Jadi kalau bisnis yang sulit dianalisa, maka Kita tidak tahu bisnis ini sedang sehat atau sakit saja Di materi sebelumnya Anda bisa belajar lagi aktivitasnya apa saja Dan apakah profitnya surplus Itu saja, gampang ya Apakah profitnya surplus Kalau aktivitasnya banyak, surplus itu bagus Itu bagus, tetapi bisa diefisienkan lagi Anda bisa meningkatkan profit dari mengecilkan aktivitas Dan kemudian baru kita memperbesar keuntungan Nanti kita akan bahas di materi yang akhir-akhir nanti ya Jadi tidak melulu kok bisnis itu selalu dari omsetnya Selalu dari keuntungannya yang terlalu kecil Atau omsetnya kurang besar Nah, kali ini saya ingin memberikan tips untuk Anda Kalau Anda sudah kerjakan PR-nya Tapi kalau Anda belum kerjakan PR-nya Silahkan kembali lagi di video pertama Dan Anda kerjakan dulu PR-nya Kenali dulu aktivitas Anda Ya aktivitas bisnis Anda, kenali semuanya Kalau sudah dikenali, dicatat, ditulis apa saja Jumlahnya berapa, banyak apa sedikit Bisa nggak dikurangi nanti gitu ya Oke, kemudian saya akan jelaskan tentang hulu dan hilir Jadi, kali ini apa hulunya, apa hilirnya Hilirnya adalah profit Tapi hulunya adalah mulai dari permodalan Mungkin Anda, modalnya gimana nih? Hutang apa enggak gitu ya Modalnya hutang apa enggak? Kalau hutang angsurannya berapa? Anda harus analisa lagi Kemudian pembelian-pembelian, produksi ya Dan kemudian administrasi Setelah administrasi, kita juga akan analisa nanti di marketing dan penjualan Jadi, marketing beda sama penjualan ya Marketing itu adalah strateginya Kalau penjualan itu adalah action-nya, sales-nya Nah, kita akan bahas pelan-pelan Kita akan bahas dulu tentang pembelian ya Saya punya beberapa tips untuk Anda Untuk melakukan pembelian-pembelian Terutama ini bagi Anda yang retail Atau Anda yang membeli bahan baku Untuk Anda produksi menjadi barang jadi ya Coba Anda ingat satu resep yang akan saya bagikan ini Resepnya adalah Dengan membuat pertanyaan Setiap kali kita akan melakukan pengeluaran Jadi, pertanyaan ini akan Anda gunakan Dari awal sampai akhir analisa ya Apa pertanyaannya? Anda catat baik-baik Kalau saya keluar uang jumlahnya titik-titik Saya akan dapat sejumlah titik-titik Dalam waktu titik-titik Jadi, pertanyaan ini harus berada di dalam Mindset setiap pengusaha yang fokus pada profit Jadi, kalau saya keluar uang sekian Maka saya akan dapatkan jumlahnya sekian Dalam waktu sekian Atau kapan? Ini semua harus jelas Jumlahnya jelas, timenya jelas Dengan pertanyaan ini, maka Anda akan terlindungi Dari banyak sekali pemborosan-pemborosan Yang tidak prioritas pada profit Anda punya rumah makan, Anda mau ganti kursi Anda mau ganti kursi Karena Anda misalnya baru jalan-jalan Ke toko mebel, ke mal Wah, ada kursi bagus-bagus Desain terbaru Dan diskon Wah, ini ya Kebanyakan kalau pengusaha gitu Wah, kalau kursi ku tak ganti ini Maka penampilan bisnis saya akan lebih bagus Oke Kalau tak ganti ini, maka penampilan bisnis saya akan lebih bagus Kalau saya keluar uang sekian untuk apa ya Maka saya akan dapatkan sekian Dalam waktu sekian Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka jangan keluar uang Itu prinsip Yang harus Anda miliki Nah, jadi kalau misalnya tadi Anda berniat untuk mengganti kursi dan meja Misalnya ya, untuk customer Anda Misalnya ya, di ruang tamu Atau misalnya rumah makan ya, untuk meja makannya Anda mau ganti Anda harus mikir Kalau saya keluar uang ini untuk ganti meja Saya bakalan dapat baliknya duit kapan Kalau Anda nggak bisa jawab itu Maka Anda jangan ganti meja Bisa dipahami sampai sini ya Pernah salah satu karyawan saya Dulu waktu saya punya server pulsa Dalam bentuk network marketing Salah satu karyawan saya Dia selalu Apa namanya Karena Apa ya Karena posisinya juga dia handle Apa Hampir keseluruhan dari aktivitas di dalam usaha saya waktu itu Maka dia meminta satu kendaraan operasional Gitu Dan saya sebagai owner harus menyewakan Saya harus menyewakan kendaraan operasional Terus Ya, sebulan, dua bulan, tiga bulan Kita sewakan Kalau nggak salah Nominalnya sekitar 5 juta Ya, waktu itu saya belum tahu teknik ini ya Nah, kita sewakan Tapi ternyata ketika kita sewakan kendaraan operasional Ternyata orang ini Tidak bisa bekerja maksimal Gitu ya Omsetnya sama saja Nggak ada perubahan Efisiensi di kantor saya juga sama saja Tidak ada perubahan Jadi Untuk apa ya Jadi untuk apa Maka di bulan ketiga saya cut Saya potong Tidak usah Nggak usah mobil-mobilan Yuk kalau mau kerja sama saya Yuk naik motor Gitu ya Naik motor Karena naik motor sama naik mobil sama aja Karena saya tidak tanya Ini pengalaman saya yang keliru ya Saya akan sampaikan pada anda Jadi jangan sampai terjadi kemudian hari Kalau saya keluar duit segini Untuk saya mobil Untuk karyawan saya Maka saya akan dapat Saya akan dapat uang jumlah sekian Kan nggak jelas Dapat apa nggaknya Kapannya juga saya nggak bisa jawab Tapi nekat saya kasihkan Supaya apa Wah pikiran saya Supaya dia bisa bekerja lebih maksimal Supaya dia bisa senang ya Supaya bisa lebih nyaman bekerjanya Wait, wait, wait ya Tunggu Itu kan jawaban-jawaban yang tidak pasti Kalau jawaban yang tidak pasti Maka jangan keluar ruang Itu prinsipnya Pak jadi pelit dong Ingat ini bisnis bukan panti sosial Bisnis is bisnis Sosial-sosial Jangan dicampur Ada orang sosial untuk bisnis Nah itu menurut saya nggak pas ya Nyumbang panti asuan Pakai bendera partai Pakai Apa namanya Itu apa namanya Logo bisnisnya Dicantumkan Ya menurut saya nggak pas Mendingan nggak usah nyumbang Gitu loh ya Mendingan nggak usah nyumbang Kalau nyumbang ya diam-diam ya Tangan kanan sedekat Tangan kiri nggak lihat Harusnya kan gitu Oke ini kita lanjut aja ya Biar nggak kepanjangan Jadi ada beberapa tips untuk pembelian Supaya kita tidak melakukan Banyak sekali pemborosan Tips untuk pembelian Satu Jangan lakukan pembulatan Ini terjadi di beberapa Teman-teman Banyak teman-teman developer Dia bikin perumahan ABCD Dan semuanya pembulatan Ya semuanya pembulatan ke atas Material semuanya dibulatkan Ke atas Paku semuanya bulatkan Ini dibulatkan No 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 Ya Anda harus tes Harga paku Anda harus survei dulu Sebelum membeli Ya Ini teman-teman developer nih Monggo Jadi kalau Anda Mau membangun ya Ya survei Harga paku itu Sekilu berapa Catat di Excel Gitu loh ya Catat di Excel Jangan mudah percaya sama orang Kalau mudah percaya Dikemplang pasti Ini kebanyakan teman-teman terlalu percaya sama orang Dikemplang gak terasa ya Padahal modalnya modal utang Nah akhirnya nanti Ya Akhirnya mumet terus telpon saya Kan gitu Oke Jadi Jangan ada pembulatan Jangan ada pembulatan Ya itu Tips pertama Jangan ada pembulatan Semua Real Jangan lupa Jangan lupa